Bekas Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar yang menjadi tersangka perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar langsung dijebloskan ke Rutan Sidoarjo. Usah diperiksa oleh penyidik Polda, Jawa Timur, Sabtu 28 Januari 2023. Ada 56 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada tersangka saat pemeriksaan. Polisi menyebut Saman Hudi Anwar yang ditangkap pada Jumat 27 Januari 2023 berperan membantu perampokan dengan memberikan informasi terkait kondisi dan situasi rumah dinas kepada para ekskutor perampokan. Saman Hudi dan komplotan perampok bertemu saat sama-sama mendekam di LAPAS 2020 lalu. Nanti dalam proses pendalaman, saudara tersangka S yang saat ini juga sudah tahu profil tersangka sebelumnya bahwa dia sebagai pelaku 365. Yang kedua dalam memberikan informasi pada posisi di LAPAS. Yang ketiga waktunya juga sama-sama sedang menjalani peristiwa bidang. Sementara itu, Santoso, Wali Kota Blitar sekaligus korban perampokan dan penyekapan mendoakan agar Saman Hudi Anwar segera menyadari perbuatannya. Soal dugaan motif politik dibalik perampokan, Santoso meminta semua pihak menunggu penyidikan Polda, Jawa Tim. Kondisi yang sulit saya membayangkan karena memang tidak pernah terbayangkan. Makanya kita berdoa mudah-mudahan untuk segera memberikan kesadaran sehingga bisa kembali ke jalan yang benar-benar ini. Ini perdalaman dari Polda tentang kebenaran bayang selama ini sudah menjadi berbagai masyarakat. Perampokan di rumah dinas Wali Kota Blitar di Jalan Sudanko Supriya di nomor 18 Kota Blitar terjadi pada 12 Desember 2022 dini hari. Pelaku yang berjumlah 4-5 orang menyekap Santoso dan istrinya serta 3 penjaga. Wali kota dan istrinya disekap dalam kamar setelah diancam menggunakan senjata tajam. Pelaku memaksa korban menunjukkan harta benda mereka. Ada beberapa barang yang hilang dalam peristiwa ini diantaranya uang tunai 400 juta rupiah, perhiasan istri wali kota, dan gawai wali kota. Para pelaku diperkirakan masuk rumah dinas melalui pintu samping sisi selatan. Saat peristiwa terjadi, semua CCTV di rumah dinas Wali Kota Blitar aktif. Tetapi pelaku mengambil dekoder CCTV sehingga sulit terlacar.